Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia untuk kita semua Seperti yang kita ketahui bersama pada awal 2020 terdapat wabah penyakit baru yang diduga dari puluhan Sumber wabah ini baru diketahui disebabkan oleh virus yang utamanya menginfeksi hewan Namun saat ini coronavirus menjadi etiologi infeksi pada manusia Kemudian pemerintah Indonesia menghimbau masyarakat tetap di rumah saat melaksanakan aktivitas sehari-hari Termasuk pada sektor pendidikan pun berubah dan hanya dilaksanakan secara daring dengan sistem pembelajaran jarak jauh Akibat perubahan sistem belajar-mengajar ini, mau tidak mau siswa dan guru harus mampu beradaptasi dan merubah cara belajar dan mengajarnya Ada hal yang sangat menarik dalam perlaksanaan PJJ Ternyata akibat pandemi COVID-19 mengoptimalkan orang tua terutama peran ibu sebagai pendidik yang sesungguhnya Sebagai guru di rumah yang menggantikan guru di sekolah Banyak hal positif ketika sang ibu mendampingi putra-putrinya Mulai dari pendekatan emosional hingga informasi perkembangan dalam mengikuti proses pembelajaran Serta kebutuhan putra-putrinya dalam PJJ di masa pandemi COVID-19 Tetapi dibalik mulianya peran ibu sebagai guru di masa pandemi COVID-19 Ternyata juga banyak serba serbi cerita dari mereka Susah membagi waktu, gadget yang bermasalah, sinyal yang tidak stabil, kurangnya penguasaan teknologi, anak yang susah fokus Bahkan tidak sedikit ibu-ibu yang mengatakan bahwa PJJ adalah beban berat yang harus segera diakhiri Tetapi apapun kata mereka, pendidikan harus tetap berlangsung Apapun rintangan yang menghadap, apapun situasi dan kondisi yang terbentang, pendidikan bagi siswa harus kita hadirkan Peran guru dan peran orang tua, terutama peran ibu, merupakan lingkar inspirasi Mengemban tugas terbaik mengantarkan putra-putri Indonesia yang patut dibanggakan Bagaikan cahaya liling yang menerangi, sebagai analogi bahwa pendidikan akan menjadi pencerah kehidupan Saya Sumarwan dari SMP Negeri Satu Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Uburaya Terimalah salam penanya kami dari Uburaya untuk Indonesia